Dan kayak bener-bener dari sekian banyak orang kenapa Tuhan memilih saya gitu untuk menerima penyakit yang seberat itu Jurnaling itu sendiri itu artinya adalah record of experience gitu Jadi sebuah bentuk tulisan entah itu pengalaman orang-orang kayak gitu Atau hasil dari refleksinya mereka atau ide-ide juga yang tertuang dalam bentuk kata-kata Yang terpenting itu sepertinya harus konsisten bener gak? Iya setuju banget komitmen Iya jadi komitmen untuk terus ya melakukan jurnaling itu ya Hai teman baik apa kabar? Kembali lagi di episode 10 bersama saya Gracia dari komunitas teman baik Teman baik tau gak ternyata menulis itu dikatakan bisa menyembuhkan Menyembuhkan yang kayak gimana dan juga menulis itu dikatakan sebagai terapi ya Nah ini terjadi pada mantan presiden kita Bapak BJ Habibie Ternyata setelah kepulangan Ibu Ainun beliau sempat mengalami depresi dan Sampai harus ada empat opsi pemulihan ya jadi yang pertama beliau harus dirawat di RSJ Atau beliau tinggal di rumah tetapi ada dalam pengawasan dokter Yang ketiga beliau harus bisa curhat ke orang terdekat Atau yang keempat pilihan terakhir adalah menyelesaikan dengan cara sendiri Nah akhirnya yang dipilih oleh Bapak BJ Habibie adalah memilih opsi terakhir ya Jadi dengan caranya sendiri yaitu menulis Jadi beliau menuliskan segala emosinya Rasa kehilangannya ditinggalkan oleh istri tercinta Dan akhirnya muncullah buku tentang Habibie Ainun Nah itu kan salah satunya Nah sekarang salah duanya ada nih di studio kita Ada narasumber, dua narasumber hebat kita ya Mau tau siapa langsung aja kita kenalan Halo Dengan siapa Weda ya? Iya Weda Weda, Weda bisa dikenalkan gak? Weda ini siapa? Kemudian kesibukannya apa? Namaku Weda Kadek Weda Novagenitista Terus biasa dipanggil Weda Terus aku seorang cancer survivor Limpoma non-hotskin Waktu itu di vonis cancer Kanker konjur kita bening Stadium 2B gitu Stadium 2B Dan sekarang kesibukannya lagi Kemudian lagi lanjut kuliah S2 S2 Di Malang Dan satu lagi narasumber setia kita Ada Mbak Dwi Ka Halo semuanya Halo Mbak Dikenalkan lagi kah Sebagai akademisi psikologi Bali Dwi Pai University ya tempatnya Sekarang udah hafal Udah hafal, biasanya terbata-bata Akut salah saya Kesibukannya apa aja nih Mbak? Biasa masih mengajar online Kemarin sempat sibuk dengan hari raya Kita di Bali ada galungan dan kuningan Terus sekarang udah sibuk lagi Dengan aktivitas ada UTS nih Minggu ini, minggu depan gitu Sempat-sempatnya nih ya Nemenin kita disini ya di Separta ya Nah oke nih kan kita topiknya hari ini Tentang menulis ya Jadi hening dalam tulisan gitu Nah Weda bisa diceritakan gak? Gimana ceritanya tuh bisa sampai akhirnya suka menulis? Jadi aku tuh kebetulan suka menulis itu jauh sebelum difonis cancer gitu kan Tapi karena emang Weda tuh orangnya Tipe orang penulis yang butuh trigger dulu Baru Baru bener-bener bisa ngeluapin semua isi otaknya gitu Dan karena sebelum cancer itu sedikit trigger ya Maksudnya yang rasanya tuh ngejalanin hidup tuh flat-flat aja gitu loh Gak ada yang bisa dijadikan tulisan yang kemudian dibaca Terus kita jadi langsung flashback dan ngerasa Kalau ya ampun pernah ngalamin hal seperti ini gitu Jadi sebenarnya emang menulis tuh udah dari dulu Cuma triggernya yang kurang gak ada waktu itu Kurang greget gitu ya Terus pada akhirnya di vonis cancer waktu itu Di tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2016 Eh tahun 2015 akhir Itu pas banget ulang tahun yang ke-20 gitu Maksudnya yang muncul gejala yang aneh itu Terus proses sampai vonisnya itu kurang lebih sampai kayak dua bulanan gitu sih Januari baru akhirnya diambil tindakan gitu Operasi waktu itu Langsung operasi Oke Dan setelah itu? Pas itu sih rasanya tuh kayak bener-bener ya ngerasa kayak Langit tuh runtuh dan kayak bener-bener Dari sekian banyak orang kenapa Tuhan memilih saya gitu Untuk nerima penyakit yang seberat itu Dan emang ada pada tahap yang bener-bener susah nerima Dan gak bisa berdamai pada diri sendiri dan lain sebagainya Terus ngerasa emang pada saat itu emang saya ngerasa kalau emotionally unstable Karena bener-bener yang saya pun sendiri gak tahu apa yang saya inginkan gitu Kalau misalnya cerita ke orang Saya ngerasa kalau gak semua orang bakal ngerti Dan bakal paham Selanjutnya Ketika saya merasa bahwa ketika saya cerita sama orang Saya secara gak langsung itu menempatkan Posisi orang itu harus memberikan respon gitu Kepada kita Maksudnya kayak orang ini udah cerita Aku harus ngasih respon dong gitu Dan pada saat keadaan saya yang waktu itu emotionally unstable Maksudnya mungkin kebanyakan juga pendita kanker kayak gitu ya Ketika seseorang itu harus merespon dengan mengasihani kita Atau kayak mereka tuh ya ampun Intinya kayak Berempati gitu Kayak nangis atau intinya kayak mengasihani kita gitu Ada pendita kanker atau orang itu kayak gak suka diperlakukan seperti itu gitu Tapi ketika orang itu merespon dengan kayak menguatkan kita Kayak bilang kayak You are such a brave person atau you are so strong Dan semacamnya Ada orang kayak ngerasa itu adalah kalimat sensitif gitu Karena kamu gak ngerasa ada di posisi Kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu gitu Mungkin itu karena pengaruh kita lagi gak stabil kan Ya lebih sensitif aja gitu Perasaannya Terus Dan gak jarang juga itu bisa nimbulin krak Antara si pencerita sama si pendengar gitu kan Dan disana Weda ngerasa bahwa Weda perlu menemukan suatu media yang Untuk menumpahin emosi Oh ya menumpahin emosi Kayak ininya menumpah ruahkan semua yang ada di kepala gitu Karena kadang Weda ngerasa kalau cerita itu kita gak butuh yang Gak butuh feedback gitu Kadang Cuma didengar aja Cuma pengen didengar dan yaudah gitu Dan ngerasa kalau dengan menulis Intinya otak ini udah terlalu penuh Mikirin penyakit Mikirin bisa gak lanjut kuliah Bisa gak Nikah ada gak yang mau Sama Weda Dengan penyakit kayak Riwayat sakit kayak gini dan lain sebagainya Kayak otak itu udah penuh gitu Kalau misalnya disimpan itu aja udah gak Punya cukup ruang Untuk bisa berpikir sehat Dan memang ngerasa Waktu itu Dari yang cerita teman-teman Sama pendita cancer juga Tapi mereka sempat ngerasain Kayak semacam kemo brain blues gitu Ketika Obat kemo itu masuk ke dalam tubuh Intinya kayak obat kemo itu membunuh Semua sel yang aktif dalam tubuh kita Termasuk juga Menurunkan fungsi otak gitu sih katanya Dan Weda baru tahu Itu karena sharing Dengan teman-teman sama pendita cancer Penyintas cancer Dan kemudian Weda ingat-ingat lagi Waktu itu tuh Sempat gak ngerasain yang kayak gitu ya Rasanya tuh Weda tuh gak Enggak Gak sempat ngerasain Sampai kesana ya rasanya Dan terus Kalau misalnya dihubung-hubungin Juga kayak dicoba Ngehubung-hubungin Mungkin itu adalah Juga dampak positif Dari Weda menulis gitu kan Jadinya kayak Yang di otak itu jadi kepake Dan semua itu diluapin gitu Jadi Bener-bener gak ngerasain yang namanya Kemu brain blues gitu sih Oh gitu awalnya Nah oke Terus bentuk tulisannya Kayak gimana aja sih Yang dibuat sama Weda nih Selama itu artinya Dari proses penerimaan ya Menerima diri sakit kan Berdamai dulu nih Dengan Dengan diri kan Bahwa saya ini sakit kan Saya divanis seperti ini Kemudian Mulai menulis itu Bentuk tulisan kayak apa sih Apakah Puisi atau Apa ya Seperti apa bentuknya Begitu Jadi waktu Jadi mulai menulis itu Dari yang waktu Divanis itu Udah mulai Nulis-nulis gitu Kayak nulis dairi gitu Bukan Iya bukan sejenis Bentuknya bukan sejenis dairi Intinya kayak Lebih ke Saya meluapkan Semua yang ada di otak Entah itu dalam bentuk apa gitu Entah dalam bentuk kayak Kata-kata random Atau Ini kayak Entah itu Dalam bentuk cerita Narasi dan lain sebagainya gitu Maksudnya Enggak Enggak Baku dalam bentuk Suatu yang Spesifik gitu Jadi Yaudah intinya kayak Setiap yang saya rasakan Waktu itu Saya ingat banget Saya Tumpahkan dalam bentuk tulisan Dan Waktu itu Masih dalam bentuk Nulisnya itu D-word gitu Jadi D-word Terus Jadi buat blog gitu Di-word dulu Abis itu kayak Udah kayak Di lokal dis Terus dibaca-baca Ngerasa kalau Ketika saya udah mulai Bisa untuk open Itu udah tahapnya Udah lanjut gitu Udah mulai Menerima Udah mulai kayak Ngerasa kalau Ini harus aku bagi Gitu Tapi gak yang langsung bagi Langsung ke Orang-orang itu Langsung Langsung ke Misalnya kayak Social media Lebih kayak Pengunjungnya itu Lebih banyak Atau Lebih Ya yang kenal Sama kita tuh Kan lebih banyak Itu kan Intinya kayak Aku baginya pelan-pelan Dulu gitu Jadi mulai nulis Blog Langsung Dari mana Semua yang kesimpan Di laptop itu Langsung Weda giniin Di blog Di blog Masuk blog Semua ya Oke Terus selain itu Weda juga Ini ya Katanya lagi nulis Ada proyek nulis Buku gitu Iya Dari Kayak gimana sih Konsepnya Buku Apa nih Jadi Kayak waktu Sakit itu Juga sering Baca Tentang Kisah perjalanan Seseorang Buat kayak Melawankan Sangat gitu kan Terus dari sana Kayak kepikiran Untuk Bikin buku Gitu Dari awal Emang udah Pengen Kalau misalnya Sembuh Dan dikasih Kesempatan Gitu Pengen Bener-bener yang Sharing Dalam bentuk Suatu Fisik Dalam bentuk Buku gitu Jadi Disana mulai Weda yang Bahannya itu Diambil dari blok Pokoknya dari Intinya dari Yang dari awal Tinggal Dirapiin Terus sampai sekarang Tinggal di Finishing Kemudian Terus Weda kepikiran Kalau misalnya Ini buku Cuma isinya tentang Ceritanya Weda aja Takutnya orang itu Bakal menganggap bahwa Kayak mengeneralisasi Perjuangan itu Itu sama Sedangkan Setiap orang mengalami Ini ya Yang berbeda-beda Perjuangannya beda Perjuangannya beda Kemudian kayak Coping mekanismnya Mereka juga beda Jadi Alangkah baginya Kalau misalnya Dalam buku itu Itu juga ada Kisah perjalanan Orang lain Kalau misalnya Lebih bagus lagi Kalau jenis cancernya Itu beda Jadi Semakin banyak jenisnya Kan enak ya Jadinya Orang baca Berarti masih Dalam tahap itu Mengumpulkan Teman-teman Cancer survivor Yang lain Yang mau berbagi Yang mau berbagi Oke Bagus juga Idenya Keren banget Idenya Jadi ada Kemauan untuk berbagi Apalagi di Usia muda Masih belum banyak Yang mau terbuka Dan emang Kebetulan Masalah dari Mungkin Mungkin gak cuma Pendidikan cancer juga Mungkin semua orang itu Masalah Gimana mereka bisa terbuka Sama orang Itu yang paling gini sih Tapi bagus juga ya Kayak menulis Itu kan untuk Sebagian orang Apalagi yang introvert Jadi lebih nyaman Dia menuliskannya Dalam bentuk Kata-kata Untuk curhat Dan sebagainya Dan semua orang Tidak perlu feedback Tadi ya Jadi dia kadang Tidak butuh feedback Dia cuma butuh Untuk meluapkan Apa yang sedang Dia pikirkan Karena di kepala Seolah-olah Tidak Kuat untuk menampung Semua yang kita pikirin Kayak stuck Gitu Jadi Itu manfaat Menulis salah satunya Yang sudah dirasakan Oleh Weda Bagus banget tuh Terus Ini ngomong-ngomong Kita kan tentang menulis Apakah Jadi istilahnya Menulis kan lagi Ngetrend Lagi jurnaling Jadi apakah Setiap menulis itu Dikatakan jurnaling Apakah ada spesifikasinya Ini baru namanya jurnaling Kalau menulis ini Menulis biasa Menulis bebas Oke Nah jurnaling itu sendiri Itu artinya adalah Record of experience Kayak gitu Jadi Sebuah Bentuk tulisan Entah itu pengalaman Orang-orang Kayak gitu Atau Hasil dari refleksinya Mereka Atau ide-ide juga Yang tertuang Dalam bentuk kata-kata Nah kalau misalnya Kita bilang menulis Itu jurnaling Itu juga ada Beberapa bentuknya Metodenya salah satunya adalah Free writing tadi Ya jadi Kalau misalnya kita menulis Yang kayak Weda bilang Tadi ada Nulis random thought aja Nah itu juga salah satu Bentuk jurnaling Begitu Kita bilangnya Jurnaling ya Iya Betul Ada yang namanya Expressive writing juga Nah itu juga bagian Dari jurnaling juga Seperti itu Jadi kita berusaha Untuk mengekspresikan Ide kita Mengekspresikan Emosi kita Meluapkan itu Dalam bentuk tulisan Bentuk kata-kata Dalam bentuk Puisi Atau Esai Short esai Kayak gitu Story Jenisnya ada gak sih Kalau dari ilmunya sendiri Jurnaling gitu ya Ada gak Maksudnya Jurnaling itu ada Berapa jenis Kemudian Apa saja Itu ada Nah itu Saya masih belum tahu Pakemnya Tapi yang saya lansir tadi Dari psychology Today Itu ada beberapa Jenis gitu Ada banyak sih sebenarnya Jenisnya Ada yang Jenisnya Apa itu ya Namanya Gratitude journal Iya Ada yang Ghost journal Ghost journal Iya betul Oke ada juga art journal ya Iya betul Nah itu namanya visual journal Ternyata Oh itu visual journal Iya jadi berusaha untuk Memvisualisasikan Atau menggambar sesuatu Terus ada kata-katanya gitu ya Membuat dia semangat mungkin Gitu Itu visual journal Dia bentuk Apa dia Salurkan dalam bentuk gambar Terus diisi kata-kata Diisi tulisan gitu Terus dia kumpulkan Setiap hari Dia kerjakan gitu kan Untuk mengekspresikan Emosi dan perasaannya Berarti Sekarang kan tergantung kebutuhan ya Misalnya gini kan Karena kan beda-beda Ada yang buat tuh Saya dapat baca tentang Morning journal Oh iya Habis itu Dia ada gratitude journal Habis itu bahkan ada Saya dapat baca juga Quran journal Jadi Tentang agama Oke oke Jadi lebih ke Yang dia tulis itu Misalnya tentang ayat-ayat Misalnya dia mengalami apa Ada ayat suci Sesuai dengan agamanya Berarti itu Orang bebas ya Betul Punya berapa jurnal Preferensinya Jadi Oh gitu Iya jadi tergantung orangnya Kalau misalnya saya pribadi Saya menerapkan gratitude journal Jadi pada waktu Saya merasa down banget Itu ada titik-titik Dimana saya merasa down Itu saya membuat Gratitude journal Dan itu memang disiplin Disiplin selama 30 hari Nah itu pernah juga Saya ikut kayak Pelatihan gitu Writing terapi Gitu kalau gak salah Jadi pada waktu itu Saya masih belum berkomitmen Untuk menyelesaikan tulisan itu Tapi ketika saya merasa down Saya berusaha untuk challenge Challenge 30 hari Dan memang saya merasa Jadinya ada perspektif positif Yang kita ambil gitu Ada selalu kita merefleksikan Hal-hal yang positif Yang pernah kita alami gitu Jadi instead of Like looking at the bad side Tapi kita berusaha Untuk mengapresiasi hal-hal yang Yang sudah baik Yang kita rasakan gitu Gitu sih Mungkin kalau Bu Grace ya Apa nih? Mungkin bisa sharing nih Keteman baik Kalau saya Saya sih lebih mungkin Lebih jatuhnya ke visual jurnal ya Jadi kalau saya nulis itu Saya suka warna masalahnya gitu Jadi saya isi dengan warna Gambaran dulu Kemudian kata-kata Kadang Kalau misalnya Kita ada kutipan nih Kita baca buku orang Terus kita suka Itu kadang saya tulis lagi Itu termasuk jurnal Yang berusaha untuk bagaimana? Jadi misalnya nih saya ada Kan ada quotes-quotes itu loh Oh iya Nah terus saya tuliskan lagi Nah itu Itu termasuk jurnal Betul Iya bisa Oh bisa Itu masuk ke jenis yang Yang merefleksikan kembali kan Jadi suatu saat Misalnya ada di titik itu Saya melihat kata-kata ini Oh pada saat itu saya ingatnya ini loh Itu itu termasuk Kayak quotes ya Iya quotes-quotes itu kan Ya gitu Jadi intinya adalah Bagaimana kita berusaha untuk Apa ya Berusaha untuk Meng-capture Apa yang ada dalam fikiran kita Kedalam bentuk yang Terlihat Lebih konkret gitu Sehingga Kita bisa Nantinya tuh flashback Kita balik lagi ke buku itu Kita ada pegangan Oh ternyata aku pernah Merasa seperti ini Oh ternyata Ada hal-hal yang Bagus nih Quotes-quotes yang bagus Yang pernah menguatkan aku Nah itu Jadi bisa menjadi Motivasi juga Gitu Jadi motivasi juga Oke Terus juga misalnya Kadang kita juga Sehari-hari itu kan sibuk banget ya Dan entah pikiran itu Kayaknya banyak banget ya Kalau misalnya dengan jurnaling Justru dia bisa dibuat secara Maksudnya diarahkan ya Pikiran itu ya Iya betul Ya jadi Salah satu manfaat dari jurnaling itu Juga ada yang namanya Problem solving Nah kita Ketika kita berusaha Untuk memetakkan Apa yang kita pikirkan Dalam bentuk tulisan Itu kita bisa Sebenarnya bisa melihat gitu Oh ternyata Masalahku tuh disini nih Yang aku pikirkan Yang memenuhi pikiranku Ternyata ini loh Yang bikin aku worry Gitu misalnya Jadi sekarang kita bisa Menuliskan action plannya Itu apa Gitu Jadi Bebas aja ya Jadi misalnya nih Saya mau jurnal saya Untuk jurnal gratitude Beda Terus jurnal yang Art jurnal beda Nggak masalah berarti ya Untuk goal jurnal yang tadi Juga bisa Jadi bikin bullet point gitu Bisa banget Itu istilah juga ya Bujo ya Apa Bullet journal ya Istilahnya bujo ya Itu ada istilahnya Ada istilahnya juga ya Bener Jadi Jadi bikin point-point Jadi nggak harus yang bikin Kayak story gitu kan Kayak kadang orang kan Emang aku harus bikin cerita gitu kan Nggak ada Ada beberapa orang yang Mungkin bingung ya Menulisnya gimana gitu Iya startnya dari mana gitu kan ya Terus ini lagi Dapet sih saya Apa namanya Dapet baca Ada nggak kaitan Menulis dengan tangan Itu dibanding dengan Kita apa Kayak tadi ya Guar bloga typing gitu Itu justru mengeluarkan Emosinya itu jauh lebih Apa ya Istilahnya lebih baik ya Oh gitu Nah kalau misalnya yang saya lihat ya Journaling itu Tidak harus dilakukan Di kertas dan pulpen Bisa juga tuh Melalui blogging Itu kan teknologi juga kan Kita menggunakan keyboard Gitu Itu sebenarnya Efek yang ditimbulkan itu Persis gitu Artinya kan Tujuan goalsnya apa Katarsis Goalsnya adalah Untuk expressing your emotion Untuk meluapkan emosi Dan juga untuk Memahami kayak Mungkin metode Salah satu metode coping Yang dilakukan gitu kan ya Jadi Hasilnya pun Outputnya apa Relief Lega Ya kan Ada misalnya Dari awalnya Sedih-sedih gitu Nangis Jadinya kayak Merasa lebih tenang Lebih calm gitu Ketika misalnya bikin Surat pun gitu kan Surat ada yang tulisan juga Ada yang mungkin Kaitan dengan mungkin Gerak motorik itu ada gak Kalau menulis itu Kalau misalnya Dengan ke otak Misalnya lebih Apa istilahnya ya Otak Jadi lebih Mungkin lebih ke kinestatik gitu ya Jadi ya betul Jadi ketika misalnya Kita menulis dengan Tangan gitu jadinya Mungkin lebih ke Kalau saya sih masih belum bisa bilang banyak Tentang itu Tapi ketika kinestatik itu berkaitan dengan Kita mengetik pun juga pakai kinestatik juga kan Jadi media apapun Yang penting Nyaman Nyaman bagi orangnya Setuju gitu sih Kalau Weda pun sendiri kan Juga menggunakan komputer ya Ya komputer juga Nulis juga ya Betul Kalau Weda jadinya Lebih banyak yang Apa istilahnya Kalau gratitude jurnal gitu ada Apa hanya Kayak tadi random thought gitu ya Karena itu Weda menyebutnya itu random Karena memang benar-benar Yang gak ada Suatu bentuk yang spesifik Kadang emang Isinya itu tentang gratitude jurnal Kadang juga emang Tergantung trigger ya Trigger ya Triggernya apa Nah terus Apa namanya Mau tanya nih Mbak Kan setia Ada sebagian orang bilang Menulis itu susah Apa harus punya bakat menulis Untuk bisa Membuat tulisan itu menjadi bagus Dan enak untuk dibaca Kadang kita mungkin Harus dibaca Sama orang lain itu bagus gitu Kali ya Bukan yang untuk pelepasan emosinya Mungkin itu ya Ini lebih ke aimnya sih Kayak ketujuan itu apa gitu kan sebenarnya Lebih ke Pertama Kalau misalnya kita ngomong bakat gitu Semua orang yang Menurut saya ya Semua orang yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Itu bisa menulis gitu Tentunya pasti bisa menulis Iya betul Bisa menulis gitu kan ya Dan juga Ketika kita bilang bakat Artinya Kayak Ya bisa saja orang Kalau misalnya bakat Bisa disadari Bisa tidak disadari gitu Artinya semua orang punya peluang yang sama Untuk Start menulis gitu Bisa jadi Dia memang Kayak Kurang sadar aja bahwa Memang ternyata dia Bisa loh menulis gitu Nah sekarang perkara bagus atau enggak Ini Kalau kita menulis dengan tujuannya terapi Itu kan Kita berusaha untuk nulis Nulis apapun yang senang kita rasakan Kayak gitu kan Mungkin ada juga prompt Atau sesuatu hal yang Kayak kata-kata yang mungkin harus diisi Gitu ya Kayak trigger-nya apa Kayak gitu kan ya Tapi Kalau misalnya kita ngomong bakat Atau tidak gitu Kalau misalnya mungkin jadi penulis gitu Ya Itu kan juga proses kan Ya kayak tadi juga Weda bilang Ada beberapa Artinya cancer survivor juga bingung Mau menulisnya dari mana Untuk berbagi itu Seperti itu Mungkin bagi mereka malah agak susah ya Bagaimana sih yang harus saya buat Itu kali ya Justru itu bisa jadi beban juga Iya nanti malah beban mereka ya Benarnya itu mengalir aja Ya betul Apapun yang Maksudnya yang ada di pikiran Ditulis aja Menulisnya bebas gitu ya Menulisnya bebas Mungkin kalau misalnya Targetnya memang Apa misalnya Buku gitu Ya memang perlu Ada editor sih disitu Gitu Jadi kan Gak bisa kayak Semua hal itu dipublish gitu Karena kalau saya udah buku gitu Kan tiap percatakan itu kan juga punya Apa kayak goalsnya masing-masing gitu kan ya Tapi kalau misalnya untuk pribadi Ya saya rasa Saya sih gak masalah Mau siapapun bisa mempergunakan Metode journaling ini gitu Untuk Sebagai metode terapi gitu Berarti manfaat Journaling untuk kesehatan mental ini banyak ya Iya dari tadi kita udah bahas ya Ada yang Oke Refleksi Iya reflektif Terus juga ekspresif Ya kan Planning juga Planning ya Ada problem solving juga Memori juga Memori juga Memori keeper ya Oke banyak banget ya berarti Cuman ya artinya kita Belum mungkin Mungkin bagi sebagian orang itu Agak susah gitu Untuk memulai Tapi sekarang mungkin Teman-teman baik di rumah gitu Gak harus kok kita harus Megang pensil atau Kertas gitu ya Di hp pun bisa Tapi ada preferensi Orang lebih nyaman Lebih meluapkannya Lebih banyak di kertas Karena mungkin Kalau misalnya Tidak terdistraksi gitu Kali ya jawabannya Bu Grace Kalau misalnya di hp Dia kan terdistraksi Dengan social media Atau apa yang Kalau misalnya Nulis status-status Di media sosial itu Termasuk apa tuh Caption-caption ya Jurnaling juga Bagian itu jurnaling Kalau misalnya menurut saya Masih bisa Karena dia kan berusaha Untuk Dia ekspresif Emotion Medianya ya media sosial Medianya ya media sosial Tapi tergantung Apakah itu Mengganggu apa enggak Gitu kan Apakah Dia dengan mempost itu Dia malah mendapatkan Mengganggu apa enggak Kan kadang orang yang anonim Gitu ya Dia bikin akun sendiri Untuk khusus Khusus ya Khusus untuk dia meluapkan Gak digabung akunnya Iya betul Ada yang bikin blog Tapi anonimis blog Gitu misalnya Jadi Kalau saya pribadi dulu Blog tapi ya enggak temenan Sama siapa-siapa di blog Iya yang penting untuk ini aja Iya betul Ini untuk katharsis aja ya Seru banget nih Ternyata menulis itu Apa Jurnaling itu Bagus banget ya Kalau misalnya kita mau mulai Teman baik semua Terus Abis ini kita kan ada Praktiknya nih Praktik untuk Ini ya Jurnaling ya Iya Nah apa namanya Saya mau tanya nih Kalau bagi kalian nih Apa sih kata kunci jurnaling ya Kalau dari Weda dulu Kata kunci jurnaling Nah yang artinya gini Saya mau mulai jurnaling Apa sih yang kata yang Tepat Satu kata yang tepat untuk Apa namanya Menggambarkan Mendeskripsikan Jurnaling itu Meluapkan sih Kalau saya Meluapkan ya Jadi meluapkan Segala bentuk pikiran Emosi gitu ya Benar-benar Oke Meluapkan Kalau Mbak Dwika sendiri Lebih ke katarsis Katarsis Tanpa artinya kita gak perlu yang Takut untuk dikatakan jelek Dan sebagainya Tergantung aim juga ya Wah teman baik Keren banget nih Kita sudah Apa namanya Mau mulai untuk praktik ya Setelah ini Jadi Seperti yang dikatakan Mbak Dwika tadi Dikatakan Weda tadi ya Jangan takut untuk memulai ya Gak perlu Bakat ya Untuk menjadi Apa istilahnya Untuk jurnaling itu Gak perlu bakat khusus ya Mungkin bahkan Tidak kamu sadari Kamu kan sering menulis tuh Jadi gak apa-apa Gak ada salahnya dicoba Oke Kalau misalnya kalian mau coba Untuk menulis Ada gak Apa ya Istilahnya langkah-langkahnya nih Apa yang pertama Misalnya oke Buku atau apa Buku khusus kah Perlu atau gimana tuh Mbak Perlu ya Ya kalau misalnya memang Teman-teman ingin merekodnya Dengan rapi Memang perlu buku khusus Buku khusus Atau misalnya dalam komputer Ada folder khusus Oke Ada folder khusus Kemudian Berarti kan itu ada alatnya ya Jadi Menulis itu bisa dalam bentuk Berbagai media Kan begitu ya Kemudian Yang kedua mungkin penting adalah Tentukan waktu ya Setiap hari harus ada Diluangkan Waktu berapa menit Untuk Melakukan jurnaling ya Gitu Oke Kemudian Yang terpenting itu Sepertinya harus konsisten Bener gak Iya setuju banget Komitmen Iya jadi komitmen Untuk terus ya Melakukan jurnaling itu ya Iya setuju Oke Jadi setelah ini Kita lanjut ya Karena Kenapa Kenapa jurnaling itu penting ya Untuk kesehatan mental kita Itu juga terkait dengan Proses Gimana kita Bertumbuh ya Gitu betul ya Dengan menulis Itu kita akan Jauh lebih Mengenal diri sendiri Lebih dalam Ya Sampai berjumpa Di episode berikutnya ya Langsung aja kita praktik Habis ini Bye bye Dadah Dadah Tuhan baik Kita sudah mau praktik nih Untuk jurnaling ya Nah disini ada Apa sih istilahnya nih Kata-kata dari Mbak Wedan Bisa dijelasin gak nih Ini yang Ini pada saat Waktu Jadi Iya Keteremaan diri itu ya Kalau ini Lebih ke Maksudnya sehari-hari Ini yang ada di world Kemudian Saya mencoba Untuk kayak Buat nge-post di instagram Beberapa Post yang emang Emang pengen Saya post aja Gitu sih Dan ini Gak Latarnya gimana nih Latarnya kayak gini Ini kebetulan Latarnya Ada temen yang Emang dia tuh hobi fotografi Terus emang butuh yang Buat di portofolionya Dia tuh kan Biar ada quote-quote gitu Jadi emang Dia tuh Minta izin Buat minjem Quote-quote itu Untuk ditaruh di Di portofolio Foto Fotonya mereka gitu Keren ya Kata-katanya Kuis ini belum jadi Hujan itu sudah berguna Ini tiba-tiba aja ya Ada kata-kata kayak gini Di kepala gitu ya Iya dan Saya bener-bener yang Menikmati banget Nulis itu bukan Cuma sekedar Nulis Kayak gini Kayak misalnya Ya udah nulis aja gitu Kadang Kalau misalnya Hujan pun Pas kita ngeliat Ada hujan Terus mendung Terus Kayak Ibu anak senja Gitu tuh bisa buat Kayak menjadi momen kita Untuk trigger kita Buat nulis Jadi Selain menulis Bisa menumpah ruangan Yang ada di kepala kita Tuh Juga kayak bener-bener Saya merasa bahwa Saya nulis harus Menikmati Gitu Gak cuma sekedar Buat nulis Sekumpulan rangkaian Kanta Kayak Wah intinya Saya nganggap bahwa Nulis tuh Gak pernah Yang namanya Yang membuang Waktu saya Gitu Jadi Tempat ngaruh gak? Tempat Kadang Ngaruh Kalau misalnya Dari segi Kayak trigger Saya tidak terlalu cukup Maksudnya Yang Kalau misalnya Yang trigger-nya itu Gak terlalu Ada Dari sisi Emosi Emosionalnya saya Itu tuh Gak terlalu Jadi kayak tempat itu Cukup membantu saya Untuk menulis Gak mungkin ya Kita tuh bisa Mau dikerangai Mau dikerangai Terus kayak Maru juga ya Ternyata ya Sangat maru sih Jadi Supaya kita bisa Menulis Selain untuk Kayak Ngeluapin semua Isi pikiran Otak kita juga Kita harus menikmati Nah Setelah ini Apa nih Yang mau kita lakukan Nih Gak ada kertas Ada crayon Ada tidur Kita mau apa nih Bisa nanti Nanti kita udah bahas Tentang macam-macam Jurnaling Kemudian juga Dari bu Gresia Kemudian kak Dika Beda juga Kayak punya gaya Ngejurnalnya Itu tuh Kan beda-beda Terus Gaya bahasnya juga Beda-beda Kayak kita Langsung praktik aja Sekarang Apa nih Maksudnya Kita membawa Diri kita ke memori Yang Menyakitkan Apa yang Membahagiakan Apa gimana Apa memang artinya Atau di kesadaran Saat sekarang nih Untuk menulis Yang ini Boleh aja sih Kalau misalnya Kan ada yang Tadi Beda bilang Juga ada orang Yang butuh trigger Harus diingetin lagi Tentang memori Masa lalu Yang emang Benar-benar Bisa ngebantu Menjadi bahan Untuk mereka Menulis Ada yang emang Kayak duduk Dengan pulpen Kertas Dan dengan depan laptop Aja tuh Udah bisa Sebenernya Jadi Tergantung masing-masing Orang sih Intinya Kalau misalnya Kak Dika Sama Bu Gresia Itu tipe Penulis Yang kayak gimana Gitu Oke Masih bebas ya Bebas ya Atau misalnya Biar nanti Kalau misalnya Kita padu-padankan Gitu Biar nanti Kayak sama Gitu Kalau nanti Kita tentuin aja Kayak kita inget Masa sedih Atau bahagia Gitu Dirasa sulit Gitu Dan The way we solve it Maybe Kayak misalnya The way we react With this That problem Gitu Bisa gak Dan juga mungkin Dicatat juga Emosi-emosinya Saat itu Gitu Jadi spesifik time Spesifik Placenya Mungkin spesifik Kayak Things-nya Apa yang terjadi Pada waktu itu Gimana Oke Gimana Lagi bikin Lagi Emosinya Ceritanya Kesaat itu No pressure Ini bukan Tapi kalau saya Boleh gak Saya sebenarnya Lebih senang Kayak tulis quote Terus saya Ini Apa yang sesuai Dengan Emosi saya Boleh Ternyata nih Enak banget nih Terus saya tulis lagi Gak apa-apa ya Kalau Kisah buat contekan Kalau gitu Oke Tetap Jatahnya bebas aja Bebas aja Tapi Memori Masalah Lalu Berarti Memorinya Kesedihan Apapun Bebas Bebas aja Reflektif Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sampai saat ini dan tetep lakukan apapun yang kalian suka gitu dan jangan pernah ada pikiran kalau misalnya ngapain sih kayak nulis atau ngelukis atau ngelakuin hal-hal yang kayak gitu itu nggak bakal secara langsung nelesain masalah kadang kan kalimat-kalimat itu tuh yang bener-bener menguasai otak kita gitu kan jangan pernah kalimat-kalimat atau pikiran itu tuh menguasai otak kita karena kayak because anything you put your heart and soul into itu tuh never waste your time gitu setidaknya itu bagian dari proses kalian yang tertulih memang tidak secara langsung dan kita tidak bisa garanti juga itu akan bener-bener membantu secara langsung tapi itu adalah bagian dari proses yang emang kalian perlu nikmati gitu udah gitu aja gila ya yeay teman-teman sampai ketemu ya di episode karta lainnya jangan lupa kalau ada yang mau nyangkat topiknya apa silahkan ke DM ke instagramnya berteman baik eh eh berteman underscore baik ya sampai ketemu ke depan bye bye selamat menikmati